Sebuah video yang memperlihatkan aksi anarkis warga terhadap mobil petugas kebakaran di Kabupaten Lebong, Bengkulu, menjadi viral di media sosial. Tampak sebuah mobil damkar diamuk warga dengan lemparan ember dan air. Amukan warga itu lantas menimbulkan kerusakan di bagian kaca depan mobil yang pecah. Diduga, warga melakukan aksi perusakan itu lantaran kesal petugas telat datang hingga dua rumah hangus akibat kebakaran tersebut. Video itu pun menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram at Momomed Sos pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Hingga artikel ini ditulis, unggahan tersebut telah mendapatkan 146 ribu penayangan. Diketahui, kebakaran tersebut terjadi di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, pagi. Kebakaran yang diduga akibat konsleting listrik ini menghanguskan dua rumah warga. Mulanya, konsleting hanya terjadi pada satu di antara rumah korban, namun api merembet hingga membakar rumah di sebelahnya. Dari kejadian tersebut, kedua korban mengalami kerugian total mencapai ratusan juta rupiah. Adapun identitas pemilik rumah yakni Iles Madela dan Sudirman. Sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, Iles Madela berangkat ke kantor camat untuk bekerja sebagai honorer. Korban Iles Madela mengalami kerugian sekira 250 juta karena rumahnya habis terbakar beserta barang-barang di dalamnya. Sementara untuk korban Sudirman mengalami kerugian sekira 75 juta rupiah. Sempat terjadi keributan saat kebakaran terjadi. Hal itu disebabkan oleh kekesalan masyarakat yang menganggap petugas pemadam kebakaran dari Pemkap Lebong terlambat datang ke lokasi. Masyarakat merasa kesal mobil damkar tiba saat rumah korban telah ludes terbakar. Bahkan, sempat terjadi aksi keributan namun hal itu langsung ditenangkan oleh petugas kepolisian. Terima kasih telah menonton!